Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan melakukan penyiraman air keras kepada istri dan anaknya karena ditolak untuk rujuk kembali, akhirnya ditangkap polisi. Motif penyiraman air keras yang membuat korban alami luka bakar cukup serius karena cemburu buta. Pria berinisial MYE ini hanya tertunduk lesu usai di gelandang unit 4 Subdit Jatan Raspolda, Sumsel. Pelaku penyiraman air keras terhadap istri dan anak tirinya beberapa waktu lalu ini ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di kawasan Pelaju, Palembang. Di hadapan polisi, pelaku berdalih tega menyiramkan air keras lantaran terbakar cemburu karena dirinya menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain atas dasar perubahan sikap sang istri. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti baju pakaian milik korban saat disiram air keras oleh tersangka. Kalau dilihat para bukti yang sudah kombek, kejadian. Jadi kalau dilihat ini sudah. Jadi selain korban dan penyiraman cukup para atau yang disebut juga air keras ya. Motifnya ini karena pelaku cemburu dengan istrinya. Tapi menurut keterangan dari istrinya sendiri bahwa memang sebelumnya ada hubungan suami istri menikah dengan sirih. Tapi sudah bisa sekian tiga bulan. Sudah bisa, tempat tinggal pun sudah bisa. Menurut Kasudit Jatandras Polda, Sumatera Selatan, Kompol Agus Handinika, pelaku sudah merencanakan aksi penyiraman terhadap istrinya di kediaman orang tua korban di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Pelaku berprofesi sebagai sopir angkutan transmusi ini menyiramkan air keras ke korban lantaran cemburu buta terhadap istrinya. Namun saat menyiramkan air keras ke korban juga mengenai anak dirinya yang saat itu duduk di sebelah korban. Bahkan saat peristiwa tersebut terjadi, tangan tersangka juga terkena air keras hingga mengalami luka bakar. Berdasarkan pengakuan istri sirih tersangka, pelaku emosi karena ditolak untuk rujuk kembali. Hal itu lantaran korban enggan untuk rujuk karena tersangka selama tujuh tahun pernikahan kerap melakukan KDRT terhadap dirinya. Puncaknya tersangka emosi karena korban meninggalkan rumah suaminya dan memilih pulang ke rumah orang tuanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan.